Kulas asikus di Allah, itu dengan kumpul-kumpul seperti ini, entah itu membaca maulid tiba, baca sintudurur, baca berjanji, baca Rotik atau baca sulat-sulat yang lain, karena apa? Al-jama'atu rohmah Ketika kita itu berkumpul dengan kebaikan, rohmat Allah bercucuran Mungkin ada yang punya masalah, teringat anaknya di rumah Mungkin ada yang punya masalah, keluarganya ada masalah di rumah Mungkin ada masalah dengan majikahnya Semua itu akan terurai dengan baik Dan yang paling penting lagi, ketika kanjinan memang bekerja Niki kulokei resep, langsung infonnya niki A1 Tegokanjin Nabi Muhammad SAW A1 Tegokanjin Nabi A1 Tegokanjin Nabi Muhammad SAW Saya tenang-tenang Jadi jendengan sebisa mungkin, bekerja di sini itu Gimana panjendengan itu meniatkan pekerjaan panjendengan itu Lillahi ta'ala atau berniat dengan niat yang terbaik Artinya begini, jangan sampai kerja itu, kadang nyunjauh Ini harus tenang-tenang, kalau juga jagungannya, kalau ngobrol Biasanya orang nekat bekerja di luar negeri itu kadang Kadang itu juga ada yang niat seperti ini Aku seorang geng dang suge, aku mulai, kayak geng nyengir, kayak gini kecelek Kayak tau kemaui aku, bianis kadung pacaran perang-perang tahun, dilalah teropi arowong lio Biasanya tersangkannya yang nikom malah nih, kebaikan khususnya Dia itu benar-benar meniatkan untuk amal akhirat Jendangan bekerja di sini, entah itu menjadi ART, entah itu menjadi apapun itu Relax, awal, sampai aniki, coro ning taiwan ini, paca aniki Biasanya jura nyuk, mulai ini bimu paca aniki, jengan biasa yura ternyuk Gua mulai, kaca aniki semampu, tuk wiki, tuk wiki, gaiiki, gaiiki Jendangan kok, jengit, gaiiki, jendangan, 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 biasa-biasa Karena memang ekspektasi di panjang-jendangan bukan masalah kaya secara lahiri ya Dimana Allah Ta'ala ini menurunkan rohbat yang namanya cukup di dalam hati panjang Dan sesuatu memiliki niat yang niatnya kaya Ternyata langsung Bukan sederhana-sederhana Yolah apanya Karena seperti itu Berusaha di kemarin Ini niatnya di da'wah lillahi, da'wah lillahi ta'ala Dan jendangan, ni jendangan kerja Kerja ini niatnya di peribu Lillahi ta'ala Ini Allah, ini yang untuk cari rezeki Untuk bekali saja kepada Allah SWT Dan dengan begitu Allah menurunkan yang namanya rohmat Kekayaan di dalam hati Yang nomor dua apa Ketika panjang-jendangan manggil Memiliki niat akhir Dalam pekerjaan panjang-jendangan Sudah ini saya berjuang Ini untuk memperjuangkan warga saya Ketika panjang-jendangan seperti itu Agar kita itu beribadah Anak cucu saya agar enak Agar lebih baik daripada sebelumnya Menjadi orang yang menyesalihkan Ketika anak putih Ketika di rumah Ketika di dalam hati 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 Katakanlah Seperti itu dong Apa yang terjadi? Wajah ma'alahu sam'alahu Wajah ma'alahu sam'alahu Semua urusan-urusan ini panjang-jendangan Keruatan-keruatan ini panjang-jendangan Langsung diberesi Aruf pusat Busti'aw 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 Karena target kita itu tadi Kita itu Meninggal dengan Husnul Khotimah Itu target kita Nah kita itu lo nggak tahu bang Ini yang nggak diubah ini Lalu saya dirimu Ini yang dia ngerti Umurnya Aydri sampai kapan ini Aydri nggak ngerti Padahal target Aydri kita itu Meninggal dengan Busti'aw 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 Aydri mati Sopo' Aydri Sopo' Busti'aw Busti'aw Sopo' 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 luar biasa lagi ketika panjelengan itu memiliki niat-niat akhirat karena kadang ngurusin di luar logika panjelengan tiba-tiba kok mudah, tiba-tiba kok ada jalan, tiba-tiba kok kokoh karena ketika seseorang itu mengurusin akhirat, urusan kepentingan akhirat di jalan akhirat, di jalan menuju Allah wa atad hu dunya wahya rohimatun Allah akan menjadikan dunia itu mendatangi dirinya dengan mengemis dua itu mendatangi diri dua itu mendatangi diri seperti itu yang pernah mengalami belas di itu itu yang pernah berdua ya dong saya itu kangen dengan teman sampai kaya aku ini sampai kota Taiwan bareng Alhamdulillah seperti ini kerana koso ini ini itu permintaan, kerana permintaan jadi dunia wahya rohimatun dunia ini akan menghampiri kita itu luar biasanya kalau kita itu memiliki niat-niat akhirat maka dari itu sudah lah jalan rubah ketika panjelengan itu memiliki niat-niat yang terlalu berat ini nanti agar ini agar ini jalan sing suwantai maho kalau mau ngomong mah enak 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 opo kita teleponai ibu-ibu tenanan yang gini sambian mondok sambian ngaji sing tenan sambian kudului pinter soko ibu sambian kudului pinter soko bapak dan sebagainya jadi tujuan kita bekerja ini untuk menghantarkan keluarga kita itu semakin dekat kepada Allah nah ketika konsepnya kita ubah seperti itu nanti jalan bisa merasakan sendiri betapa ajaibnya Allah menjadikan harta itu mengejar panjelengan dan itu bukan suatu hal yang tidak mungkin sangat mungkin makanya ya itu tadi kiai-kiai itu yang dipakai resepnya itu nah kalau jalan lihat kiai-kiai itu usahanya apa? tidak punya kantin jodol gorengan kadang santrini tidak terlalu gregat jika ini mau bayarnya loro apa yang ini tapi kok ya suki-suki kok lancar-lancar karena setiap ngaji memang diniati amal akhir 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 nah panjelenkan ketika mau khidmah di PCI NO ini saya saran dan itu tadi saya nukil dari daudnya Rasulullah sudah lah diusahakan bagaimana dibalik perjuangan kita itu ada niat-niat akhirat insyaallah kita akan ditata oleh Allah SWT dan jangan sampai perjuangan jenengan disini itu jauh-jauh dari rumah itu sia-sia jenian harus memang benar-benar berhati-hati terutamanya masalah menjaga keimanan karena apa? cara termudah untuk menaikkan derajat manusia itu adalah menjaga keimanan dan menambah keilmuan janjinya Allah info dari pusat Yaah Allah akan mengangkat derajatnya seseorang yang beriman dan berilm lah, kuncinya beriman dan berilm gimana? dia sering-sering berkumpul dengan orang-orang yang soleh orang-orang yang baik yang soleh berkumpul dengan teman-teman yang positif sering-seringlah mendengarkan tausia-tausia yang menambah ilmu khususnya tausia-tausia dari ulama rahmatullah karena apa toh istimewanya ulama-ulama itu ilmu yang disampaikan itu bersanat ada sandaranya saya abdullah bin mubarak mendawarkan al-isna minat gini sanat itu sebagian dari agama al-isna lakulah manusia amasra jika tanpa sanat seseorang itu bisa saja seperti ini jika itu lebih seperti ini jenis-jemenan menggurpercayakan ruangnya tahu nih padahal memang sana tidak jelas ilmu aneh tidak jelas mas ayahnya tidak jelas ya tiba-tiba orang itu membicarakan seorang mas tiba-tiba akhirnya memang aneh binti aneh binti lakulah cukur nih jangan sampai mendengarkan tiba-tiba saya ini saat apa oh dua kekaren kamu aswa atal kamu orang bisa saya lakukan tahan 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 itu tambah bahaya bahaya orang-orang tinggal orang-orang dihasilan orang-orang dihasilan itu orang-orang dihasilan orang-orang dihasilan luar biasa, woi yang bisa dikatakan luar biasa, ya doakan luar biasa, luar biasa lancar amin karena sebetulnya itu memang seberat, gua ini ku naik pengidun, ini ku jadwal-jadwal pagi itu berusaha saya ngetalkan, karena saya mau ditutup ke luar biasa, itu kan gua bangsawan, bangsawan, bangsawan misalnya kadang asam lambungnya munggah, bulu saya itu koreng, akhirnya tidur ya, tidur saya itu biasa habis subuh malam saya itu, saya itu ga tau ini hidup model apa saya itu, kuali, kuali, modelnya kuali nge-ngalong nge-ngalong si, nge-ngalong lu jenengannya gua bisa berteri shiny eigenlijk nge-nya, lu seneng aku tunggu nggak siapa saja, apa-apa yang bila ini di ST namanya nggak ndak pusat ah, siapa itu jangan seberapa, aku bisa nyopo, saya mau nge-opo live streaming yang ngomongi wah, untuk yang di Taiwan Taiwan ya Allah, kita bisa lewat ya Pecinta Jita Pecinta Jita Sebelum ini Sebelum ini saya sebutnya Jadi ini bisa saya selesai Orang ngaji menyebutnya jeneng-jeneng tua Ini jenengmu sebutnya Di absen Orang ngaji Rita Orang ngaji Alhamdulillah Orang ngaji yang berlaku Ini jeneng tua Karena Selain terlalu Seperti ini Sebenarnya akan saya jeneng Bawah Seperti ini Alhamdulillah Apa yang semuanya Seperti ini 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 Saya bingung Jadi hari-hari tadi Kami menikmati Berhenti, wow Kami menolong buru jamik tadi Bu, coba cari bahasa Wapak Malang Tapi itu bahasa Itu kenal aku pisar Akhirnya video Kau